Kapir udah terlalu parah. Akhirnya susun rencana kita harus hijrah. Betul-betul tinggalkan kota Mekah. Padahal Mekah itu kata Nabi kau sebagai negeri begitu indah. Betapa aku sangat mencintaimu. Kalau tidak karena orang Mekah memusuhiku. Aku tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah. Susun rencana. Akhirnya berangkat. Hijrah. Hijrahnya pun bergelombang. Lima orang dulu berangkat. Besok malam nyusul sepuluh. Besok malam nyusul tiga orang. Bergelombang. Tidak ada pula istilahnya. Oh charter makmur. Berangkat rame-rame. Tidak ada. Waktu itu. Sikit-sikit. Akhirnya tiba giliran Rasulullah. Selesai sholat subuh. Rasul berangkat ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar nanti malam giliran kita. Kita berkumpul di rumah Ali. Kita berangkat dari sana. Baik ya Rasulullah. Malam tiba. Mereka pun kumpul di rumah Ali. Rupanya kabar berangkatnya Nabi ke Madinah. Terdengar oleh tokoh-tokoh kapir Quraish. Ini kalau Muhammad lepas. Makin berkembang ajaran ini. Tidak boleh Muhammad keluar dari kota Mekah. Kesimpulan hasil rapat. Bunuh. Dan jangan hasil bunuh-bunuh saja. Ini Muhammad pengikutnya banyak. Ada 12 suku di kota Mekah. Tiap suku ambil satu orang untuk perwakilan. Tiap 12 pemuda dari tiap suku itu. Suruh tancapkan pedangnya ke tubuh Muhammad. Pembunuhan secara beramai-ramai. Tidak ada orang bisa menuntut. Akhirnya malam pun tiba. Nabi pun masuk ke dalam rumah Ali bersama Abu Bakar. Orang kapir pun mengintai keberadaan Rasul dengan Abu Bakar dan Ali bin Abi Talib dalam rumah itu. Dintip orang itu dari luar. Nah itulah bahasa Indianya Kenjiru. Keten jarak jauh. Namanya Rahul kan harus tahu juga bahasa India. Akhirnya diintip dari jarak jauh. Gerak-geri mereka. Akhirnya Jibril kasih tahu. Muhammad ini orang kapir mengintai mu di luar. Akhirnya Rasulullah bilang Ali Abu Bakar. Aku akan tidur di atas tempat tidur Ali ini. Aku akan berselimutkan dengan mantel berwarna hijau ini. Nanti ketika mereka lengah. Aku akan berangkat bersama Abu Bakar. Ali kau tetap tidur. Kau gantikan aku nanti di atas tempat tidur. Ini untuk mengelabui orang-orang kapir yang ada di luar. Baik ya Rasulullah. Rasul naik ke atas tempat tidur. Orang kapir tetap perhatikan dari luar. Rasul berulang-ulang membaca ayat Allah di surah Yasin. Kami jadikan di depan mereka dinding. Di belakang mereka dinding. Sehingga mereka punya mata. Mata mereka tidak bisa melihat. Berulang-ulang dibaca Rasul. Terakhir gelap semua pandangan orang. Saya pernah pak ceramah gini. Di setabat ada yang nanya. Ustaz itu ayat boleh dibaca. Kalau ada rajia polisi. Ini maksud. Wah apa? Biar gelap polisi itu. Biar tidak nampak kita lewat. Wah punya SIM tidak? Tidak ada Ustaz. Tidak bisa. Ketangkap juga itu. Kupilakan. Wah melanggar peraturan. Jadi tidak bisa itu Ustaz. Itu pun coba. Laman atau wah lewat. Kupilakan juga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gelap. Akhirnya Rasul bangkit dari tempat tidurnya. Abu Bakar kita berangkat. Ali. Kau gantikan aku tidur disini. Akhirnya mereka berperlukan. Selamat jalannya Rasulullah. Hati-hati Ali. Rasul keluar bersama Abu Bakar. Jalannya pun mengendap-endap. Menjinjin. Takut meninggalkan telapak kaki. Diambil pasir segenggam. Dilumuri kepala orang-orang kafir. Makin nyenyak tidurnya. Rasul langsung berangkat bersama Abu Bakar. Tengah malam terbangun. Abu Jahal ditengoknya anak buahnya tidur semua. Bangun, bangun, bangun. Apa ini kok tidur semua? Akhirnya terbangun semua. Lihat ke dalam. Oh tenang, tenang, tenang. Masih ada diri dalam. Padahal yang tidur Ali. Udah lah bos. Nanti kita kehilangan jejak ketiduran lagi. Udah langsung bunuh aja. Oke, buka pintu. Mereka siapkan pedang. Mereka jalan mengendap-endap. Ketika sudah dekat, pedang semua dihunuskan. Dibukalah waktu itu mantel yang berwarna hijau. Terkejut luar biasa Abu Jahal. Ternyata yang tidur Ali bin Abi Talib. Dibentaknya Ali. Dimana Muhammad? Meniketehe. Kata dia juga. Saya tidak tahu. Dimana Muhammad? Saya tidak tahu. Dimana Muhammad? Saya tidak tahu. Di tinju wajah Ali. Hingga muncrat darah dari hidungnya. Digeret dipaksa. Dibawa ke pinggir Kaabah. Diikat. Disiksa. Dipaksa memberitahu kemana Rasulullah pergi. Tapi Ali tetap diam seribu bahasa. Tengoklah setianya Ali itu. Dari mulai rencana tadi. Ali nanti aku berangkat sama Abu Bakar. Aku pura-pura tidur di sini. Nanti mereka lengah. Kau gantikan aku tidur di sini. Kami berangkat. Ali kan paham. Berarti nanti orang kapir masuk. Pasti pikir orang itu. Aku Muhammad. Pasti akulah nanti yang dibunuh. Tapi Ali bilang. Siap ya Rasulullah. Tidak ada Ali nawar-nawar. Abu Bakar saja. Kenapa ya Rasulullah? Dia kan tidak tua. Yang dekat-dekat mati saja. Tidak ada sedikit pun nawar. Siap ya Rasulullah. Akhirnya berangkat. Karena Ali tidak mau memberitahu. Dimana Rasulullah. Langsung Abu Jahal ke rumah Abu Bakar. Dibuka pintu yang menyambut putrinya Asma. Dimana ayahmu? Saya tidak tahu. Ditampar wajah Asma. Hingga putus anting-anting yang merah pipinya. Saat itu murka Abu Jahal. Dia naik ke sebuah bukit namanya Jabal Abi Kubeis. Wahai penduduk Mekah. Siapa saja yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati. Seratus ekor ontak untuk dia. Seratus ekor. Kalau rata-rata sepuluh juta. Sudah satu M itu kalau harganya sekarang. Dengar satu seratus ekor ontak. Menyebar orang-orang kafir semua. Ketika Rasulullah sedang berjalan. Sudah sampai di sebuah kaki bukit. Kaki jabal yang namanya Jabal Sur. Jibril kasih tahu. Muhammad orang kafir mengejarmu. Bagaimana ini Abu Bakar? Kita naik ke atas Rasulullah. Jabal Sur itu tinggi itu Pak. Ada beberapa Jabal itu di Mekah itu yang tinggi itu. Ada Jabal Nur yang bentuknya kayak punuh ontak. Di atas ada Gua Hirok. Tempat turunnya Quran. Ada Jabal Sur yang tingginya lebih kurang seratus lima puluh meter. Itu dulu belum ada tangga. Di Daki Rasul sama Abu Bakar. Sekarang udah bertangga dia. Kalau jamaah haji, umroh, ziarah. Sekarang banyak yang naik ke atas itu. Itu kalau dilihat dari bawah. Kayak pentol kore api kecil-kecil orang itu di atas. Dan itu kalau naik sampai ke Gua Sur tempat Nabi sembunyi itu. Itu lebih kurang satu jam. Tapi turunnya gak sampai satu menit. Bagi yang mau lompat. Dan itu pun langsung disambut ambulan langsung di bawah. Di Daki, di tengah keheningan malam. Mekah itu kalau tengah malam dingin menusuk tulang. Kalau panas, panasnya luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu, sampailah mereka di pintu Gua. Abu Bakar bilang, Wahai Rasulullah, tunggu dulu. Biar ku periksa Gua ini. Aku khawatir dalam Gua ini ada binatang buas. Aku takut binatang itu menerkammu. Seandainya ada binatang itu, biarlah binatang itu menerkamku asal kau selamat. Itulah loyalitas sahabat kepada Rasulullah. Akhirnya masuk Abu Bakar, dicek. Gak ada binatang buas. Yang ada hanya binatang, 8 lubang-lubang binatang berbisa. Dikoyainya mantel, tutup semua. Masuknya Rasulullah. Masuk Rasulullah. Guanya sempit, Pak. Bisa dua-dua duduk. Terpaksa satu duduk, satu berbaring. Waktu itu yang duduk Abu Bakar, Rasul yang berbaring. Kepalanya diletakkannya di atas pahak Abu Bakar. Tiba-tiba datang seekor laba-laba, buat sarang di pintu gua. Allah yang mengirimnya. Datang seekor merpati, bertelur di pintu gua itu. Tiba-tiba sudah mulai terdengar suara orang kafir. Ku rasa di atas ini, di atas. Naik, naik, naik. Naik semua orang itu di atas. Abu Bakar mulai panik. Tahu-tahu Bapak Ibu, sudah sampai suara itu di depan pintu gua. Aku yakin mereka di dalam ini. Pasti ada di dalam ini. Saat itu tiba-tiba keluar kepala ular dari salah satu lubang. Takut kali ular ini menggigit Rasulullah, dengan cepat refleks didorongnya kepala ular tadi, masuk kembali ke dalam lubang, ditahannya dengan telapak tangannya. Akhirnya disengat ular tadilah telapak tangan Abu Bakar. Ditahankannya. Tapi Abu Bakar sikit pun gak bersuara. Karena kalau sempat bersuara, orang di luar, kamu ketahuan pasti. Tapi dipertahankannya. Kenapa? Orang rame di luar. Rasul kelelahan. Saat itu Bapak Ibu sangkin sakitnya, akhirnya menetes air mata Abu Bakar. Jatuh di pipi Rasulullah s.a.w. Saat itu Rasul berbisik. Ya Abu Bakar, La tahuf wa la tahzan. Inna Allah hama'ana. Abu Bakar jangan takut, jangan sedih. Allah pasti bersama kita. Kalau mati Abu Bakar, kok gak tau masalah, kok mati. Ini bukan masalah takut. Ular, niman. Ular, kata dia juga. Ditahankan Abu Bakar juga tetap tidak mau mengeluarkan suara. Di luar orang berdebat, aku yakin ini orang ini di dalam. Gak mungkin. Kenapa? logikanya, kalau ada orang baru masuk, ini sarang laba-laba pasti rusak. Kalau ada orang baru masuk, ini telur merpati, pecah, terbijak. Dari mana jalannya ada orang di dalam? Rupanya Allah kirim laba-laba, Allah kirim merpati, untuk mengelabui orang-orang kafir. Wallahu khairul makirin. Akhirnya mereka semua pun pergi, meninggalkan gua itu. Setelah mereka pergi kondisi aman, barulah Abu Bakar kasih tahu kalau tangannya digigit ular. Bengkak, biru, demam Abu Bakar, dipeluk oleh Rasulullah, menetes air mata Rasulullah, melihat perjuangan Abu Bakar, melindungi dia. Akhirnya Rasulullah berdoa, dia keluarkan air liurnya, kemudian dia usapkan ke telapak tangan yang digigit ular itu. Hilang demamnya, hilang bengkaknya, hilang rasa sakitnya. Kenapa Ustaz? Mu'jizat. Dan itu karena air liur Rasul. Kalau air liur Bapak, aku enggak jamin itu. Yang pula nanti bini digigit lipan, oh tenang Makcih, bismillahirrahmanirrahim. Baru makan rendang jengkol pula lagi. Terakhir yang digigit lipan, enggak sembuh, malah obname disundari. Muntah-muntah bini yang nahankan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati, berapa malam Rasul dalam gua itu? Tiga malam. Makannya gimana Ustaz? Putra-putri Abu Bakar bergantian. Di dakinya bukit itu, mengantarkan makanan ke sana. Aisyah, Asma, Abdullah bin Abu Bakar. Sambil menggembala kambing, diperahnya susu, tengok kondisi aman, naik, antarkan. Setelah tiga malam, orang kapir putus asa. Udah lepas lah. Udah sampailah Muhammad. Udah berangkatlah Muhammad ini. Enggak akan terpegang kita lagi. Pasti dia akan sampai ke kota Madinah. Ketika mereka semua sudah putus asa, Abdullah bin Abu Bakar mengantarkan seekor onta, lengkap dengan perbekalannya, untuk perjalanan Rasul dan Abu Bakar menuju ke Madinah. Berangkatlah mereka ke kota Madinah. Jalannya pun enggak jalan biasa. Takut ketahuan. Akhirnya diambil jalur pesisir. Mereka pun lebih jauh perjalanannya. Mestinya satu bulan lebih saja. Ini hampir dua bulan. Orang di Madinah udah panik. Ini kok gak sampai-sampai Muhammad ini. Mau WA belum ada Android. Mau SMS belum ada handphone. Ini aduh ketangkap lah Rasulullah. Ketangkap ini. Pasti ketangkap. Udah galau mereka semua. Hampir dua bulan. Tiba-tiba nampak orang dari arah kota Mekah dengan seekor ontah. Menunggangi seekor ontah. Jalan dari arah kota Mekah. Berteriaklah orang-orang Mekah yang sudah tinggal di Madinah. Yang udah duluan berangkat. Mereka gaya duduk Rasul pun dah hafal. Cuman orang Madinah yang sudah jadi pengikut Muhammad. Mereka belum pernah ketemu Rasulullah. Berteriak orang-orang Mekah yang sudah tinggal di Madinah. Muhammad tiba. Muhammad tiba. Muhammad sudah sampai. Berkurumunlah. Berkumpullah orang-orang pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Waktu itu memang belum ada social distancing. Jadi masih boleh kumpul. Masih boleh berkerumun. Akhirnya semua berteriak. Muhammad tiba. Muhammad tiba. Orang Madinah bingung. Yang mana Muhammad? Turun mereka berdua. Eh pengertian kali Abu Bakar. Dibukanya serbannya. Dinaunginya kepala Rasulullah. Dengan serbannya. Seolah-olah kode dari Abu Bakar. Yang inilah Rasulullah Muhammad itu. Langsunglah orang di Madinah menyambut. Sampai sekarang menjadi syair marhabat. Bapak. Terima kasih.